Militer Israel mengklaim telah membunuh lebih dari 10.000 pejuang Hamas dalam serangan udara dan darat sejak Perang Meletus 7 Oktober 2023. Meski demikian, serangan Israel di jalur Gaza, Palestina juga telah menewaskan sedikitnya 30.000 warga Palestina. Dari jumlah itu, memunculkan kekhawatiran mengenai apakah Israel mampu memisahkan pejuang dari warga sipil biasa. Presiden Joe Biden mengatakan pada bulan Desember bahwa Israel mendapat dukungan dari dunia dan juga Amerika Serikat. Akan tetapi, mereka mulai kehilangan dukungan tersebut karena pengeboman tanpa pandang bulu yang terjadi sampai sekarang. Pasukan pertahanan Israel secara konsisten mempertahankan taktik mereka, menekankan bahwa mereka berusaha secara tepat dalam menargetkan pejuang dan infrastruktur Hamas sambil berupaya meminimalkan kematian warga sipil. Hamas tidak memberikan angka berapapun mengenai korban jiwa militernya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat mengakui 6.000 pejuang telah terbunuh, namun Hamas membantah angka tersebut kepada BBC. Kini jumlah korban tewas dikitnya 30.035 orang. Informasi itu berasal dari Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza sebelumnya, dianggap dapat dipercaya oleh Direktur Darurat Regional Organisasi Kesehatan Dunia, Richard Brennan. WHO mengatakan, Kementerian yang mempunyai kapasitas yang baik dalam mengumpulkan data dan laporan-laporan sebelumnya kredibel serta dapat berkembang dengan baik. Namun, perhitungan keseluruhan korban tewas tidak membedakan antara warga sipil dan milisi Hamas. Perincian demografis terakhir yang dilakukan Otoritas Gaza pada 29 Februari menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jadi, dengan angka yang menunjukkan bahwa kurang dari 30 persen dari mereka yang terbunuh adalah laki-laki. Berapa diantaranya mungkin berusia di atas usia berperang, para ahli telah mengajukan pernyataan tentang bagaimana Israel sampai pada akhirnya klaim bahwa mereka telah membunuh 10.000 pejuang. Karenanya, BBC mencoba mengumpulkan gambaran yang lebih lengkap melalui klaim dan video yang diterbitkan oleh Israel. IDF telah mengeluarkan pernyataan pers dan postingan media sosial sejak Oktober membuat klaim tentang hasil operasinya di Gaza. Referensi mengenai jumlah pejuang yang tewas dalam pengumuman ini lebih bersifat sporadis dan perkiraan dibandingkan dengan informasi terbaru rutin Kementerian Kesehatan Hamas mengenai jumlah korban jiwa. BBC Verify telah berulang kali menanyakan rincian metodologi IDF dalam menghitung kematian pejuang Hamas, tetapi mereka belum memberikan tanggapan. Salah satu perkiraan IDF sebelum perang menunjukkan bahwa Hamas memiliki sekitar 30.000 pejuang di Gaza. Pada bulan Desember, mereka menggambarkan penilaian bahwa mereka membunuh dua warga sipil untuk setiap pejuang Hamas sebagai hal yang sangat positif mengingat tantangan yang mereka hadapi di medan perang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!